Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman hari ini kita akan mulai mencoba melihat tanaman cabai kita ya jadi tanaman cabai ini sudah sekitar umur 2 bulan lebih 3 bulan itu sudah kita panen sebanyak 3 kali nah kemarin kita dapat info dari teman ya jadi kalau cabai itu di atas 2 kali tanaman si vagus itu berarti pertumbuhannya baik artinya tidak gagal panen oke kita akan tunjukkan juga beberapa tanaman yang mungkin hampir gagal panen kemudian akan tumbuh lagi oke kita akan lihat lagi ya langsung ya nah yang di depan kita ini yang ini ya ini adalah tanaman yang kemarin hampir gagal panen dalam arti dia sudah 2 kali panen kemudian daunnya banyak yang kegugur tapi kita lihat lagi bunganya sudah mulai semi lagi beberapa tanaman beberapa daun sudah tumbuh kembali oke ini beberapa tanaman juga yang kita tanam ini sudah banyak juga buahnya cukup banyak lah ya sampai sana itu kemudian yang ini yang lebih banyak lagi nah ini cabai jauh nanti kan kita panen kita lihat kondisinya dulu kalau ini kan sistemnya Dutch bucket nah ini juga daunnya agak kering ya yang sebelah sini tapi buahnya masih banyak nah ini yang lumayan bagus juga nih ya cabainya lumayan banyak oke ini perkembangannya seperti ini cabai merahnya ini harus perlu kita ambil nanti kita panen langsung ya oke kemudian yang di bawah ini ada juga tanaman jahe ini kalau kita bilang tingginya hampir semeter ini nah itu pakai polybag kita ya jadi cabainya pakai Dutch bucket hasilnya seperti ini beberapa tanaman juga ini juga kemalah ini lebih kecil lagi nih ini kecil tapi dia produktif asian nah kalau yang jahe kita pakai polybag medianya adalah tanah pupuk kambing ya terus saya akan bakar nah itu kita jadikan satu kemudian pemupukan sendiri kita pakai NPK 16 aja sekitar satu bulan sekali jadi setelah kita tanam kita biarkan dua minggu dulu kita pupuk kemudian satu bulan lagi kita pupuk dan ini adalah cabainya mungkin kita bisa panen sekarang aja memang agak kecil ya teman-teman ya kurang besar mungkin kita agak salah juga dalam berikan nutrisinya kurang tepat mungkin ini kalau bagus dia bisa sedikit lebih besar ya kita bandingkan dulu yang merah ini sama yang agak besar mungkin yang hijau yang hijau ini nah sama yang hijau sebelah ini ini kan yang hijau agak besar tapi dia masih pendek belum maksimal nah ini cabai merah ini harus segera kita ambil ya biar dia cepat tumbuh lagi bunganya kalau telat tanaman itu akan jelek ya apapun lah yang kita tanam kemudian kita panen lama itu akan jelek oke kita letakkan sini dulu nah kita ambil lagi yang ini nah pagi hari ini kita tuh paling enak kalau berusaha dengan tanaman kenapa ini adalah good moodnya hari ini ya tanamannya harus kita tengok ini biar istilahnya itu kita fresh lagi gitu healing misalnya jadi kalau kita bilang cabai ini adalah cabai merah lu jatuh yang mateng nanti kita ambil ya itu memang ini gak banyak terlalu banyak oranye langsung dari hijau hijau seperti ini ya langsung nanti transisinya pelan-pelan dia langsung menjadi merah jadi gak ada oranye itu gak ada jenis cabainya ini kita tanam di polybag dia agak stres sepertinya ya warna daunnya kuning udah kita lihat tanaman di polybag yang lain ini yang jadi apa ya istilahnya patungan kita nih cabainya banyak dia daunnya rimbun jadi kalau cabangan banyak anaknya juga akan banyak udah merti bukan anak daun maksudnya anak buahnya jadi bunganya nanti banyak juga jadi anak cabangnya banyak bunganya juga akan banyak ini besar-besar kalau kita bilang cabainya lumayan lah untuk ukuran segini nah ini harus segera kita panen kalau memang sudah transisi ke merah karena kalau kebanyakan buah kalau tidak kita panen apalagi sudah over merahnya itu akan menyebabkan tanaman cepat mati ini kita ambil nah ini dia transisinya dia gak orange tapi langsung dari hijau transisi ke merah yang ujung masih hijau dia langsung transisi ke merah kita lihat lagi ini punya kebun sendiri itu mengasihkan kita bisa ngambil sepuasnya apa yang kita butuhkan kalau ini ini ada yang merah cuma tanamannya kurang 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 sehat karena ini terlalu banyak naungan kalau kita bilang itu karena dekat dengan kanopi rumah jadi sedikit kurang bagus jangan cepat cahaya dalam waktu satu hari itu sekitar lima jam saja kita sempat nanam kebangkol juga beberapa sudah dipanen itu ya yang sudah dipanen sama yang ini tinggal yang itu masih belum nanti kita panen juga nah ini beberapa capek yang ukurannya lumayan besar ya tuh oke teman-teman itu aja yang dapat kita sampaikan ya tanamlah tanaman pangan di pekaranganmu karena itu nanti akan menjadi selesai pangan kita ya oke kita langsung belajar seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pertanian Indonesia